Hai teman-teman ya di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari beberapa MTK Lovers mengenai edupiat apa sih edupiat gitu ya apakah edupiat itu bimbel ya bimbel yang mengajarkan olimpiade gitu ya atau ke tempat les privat atau apa gitu ya kan oke ya disini saya bukakan langsung mengenai company profile dari edupiat ya edupiat itu adalah singkatan dari edukasi olimpiade Indonesia ya sebenarnya edupiat Indonesia ya ya ada perubahan logo ya nanti saya akan coba jelaskan ya mengapa ada perubahan logo ya kan ya oke nah dikatakan disini edupiat merupakan sebuah lembaga para alumni dan pengajar olimpiade yang bergerak di bidang pendidikan oke ya memang lembaga ini didirik kami dirikan ya dua orang pencetusnya ya yaitu saya sendiri pribadi dan seorang teman saya pembina geografi ya pembina OSN geografi padia sumantri ya kami memang sering bersama-sama keliling-keliling daerah untuk membina-bina untuk membina baik guru maupun siswa ya terutama di bidang di ajang-ajang untuk persiapan ajang-ajang kompetisi ya seperti OSN KSM gitu ya oke ya jadi kami memberikan pelatihan berhasil untuk menghadapi ujian nasional juga ya sekarang ya kami mencoba menggerakkan sayap gitu ya bahwa ada program untuk pelatihan menghadapi UN ya ya cuma kan kalau UN katanya kedepannya akan dirubah bentuknya ya ya nggak masalah ya tidak terlalu masalah karena memang kami lebih bergerak di bidang olimpiade ya atau kompetisi ya visinya adalah menjadikan olimpiade bukan hanya sebagai ajang kompetisi melainkan juga sebagai ajang edukasi pembelajaran yang mempunyai konsep penekanan penalaran sehingga dapat memujudkan generasi cerdas kritis dan berkarakter nah ya oke saya jelaskan dulu ya edupiat itu jadi edupiat adalah sebuah lembaga ya lembaga yang menyediakan pelatihan atau pembinaan ya untuk persiapan sebenarnya lebih ke untuk persiapan kompetisi ya ataupun oleh seperti OSN KSM gitu ya Nah kami biasanya kami bekerjasama dengan Hai apa institusi-institusi pendidikan ya baik itu sekolah maupun dengan dignas gitu ya kan jadi untuk mengat untuk apa mengadakan pelatihan-pelatihan baik untuk guru maupun siswa gitu ya ya Nah kami punya visi bahwa sebenarnya Hai kami akan mencoba di dalam di dalam pelatihan itu tidak serta-merta hanya pelatihan apa latihan-latihan soalnya tapi kami ingin para pembina kami juga mengenalkan apa konsep-konsepnya ya konsep-konsepnya jadi sekaligus apa membahas mengenai soal-soal olimpiade ya atau kompetisi ya kami ingin para pembina kami juga sekaligus menerapkan pembelajaran yang yang berdasarkan konsepnya jadi memang harus harus mereka itu harus paham konsep bukan hanya tahu trik dan tips saja ya jadi benar-benar belajar yuk mulai dari konsep yang benar ya habis itu kita bisa kembangkan untuk Hai materi-materi yang memang terkait dengan materi-materi yang ada di olimpiade seperti itu ya 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 jadi sekali lagi disini berarti eh edupiat bukan bimbel ya bukan juga eh tempat les privat gitu ya tapi edupiat lebih ke lebih ke sebuah lembaga yang bekerja sama dengan institusi-institusi sekolah pendidikan ya baik itu sekolah maupun dinas gitu ya kan ya sekolah-sekolah ya untuk mengadakan pelatihan ya pelatihannya bisa ada di sekolah bisa di eh seperti MGMP gitu ya ya di sini ada kontak persenya ya kalau mau bisa juga hubungin saya ya ya ini misinya ya misinya nanti perlu nanti mungkin saya coba screenshot saja ya oke nah staf pengajar dan tutor ya kami ya apa sih membedakan edupiat dengan lembaga-lembaga yang serupa gitu ya ya edupiat itu sebenarnya dididik ya karena saya dan Mas Dimas itu juga pembina juga ya dan kami sudah mengenal teman-teman kami pembina-pembina untuk bidang yang lain ya kami sering ngobrol sering berinteraksi ya bahkan ya kami jadi tahu ya bahwa untuk setiap bidang itu mempunyai ahlinya masing-masing ya jadi untuk setiap bidang mempunyai ya katakanlah pakarnya masing-masing ya jadi atau kekuat untuk setiap pembina mempunyai kekuatannya masing-masing ya contoh di matematika ya saya sendiri eh saya akan lebih senang ya untuk membina matematika terutama di tingkat SD maupun SMP ya kenapa? karena saya senang sekali ya mengupas soal-soal yang bisa dikupas dengan logika gitu ya jadi yang tidak terlalu banyak dengan teorema ya ya walaupun untuk materi-materi SMA pun si insya Allah masih masih bisa lah ya tapi tapi saya akan lebih memilih kekuatan saya adalah membahas soal-soal yang bisa dikupas dengan logika ya jadi tidak terlalu banyak teorema kalaupun ada teorema yang digunakan ya tidaklah teorema yang ibaratnya beranak-pinak gitu ya kan jadi yang digunakan teorema nya ya itu teorema yang sederhana ya tapi soal itu menarik untuk dikupas secara logika ya secara teknik-teknik problem solving biasa lah ya nah itu itu yang saya anggap sebagai sesuatu yang menarik buat saya jadi untuk pembinaan-pembinaan SMA matematika SMA biasanya biasanya ya kalau misalnya memang masih tingkat kabupaten atau kota ya yang masih bisa digunakan apa bisa menggunakan materi-materi yang cukup dasar di sekolah yang tidak terlalu banyak teorema ya tidak terlalu banyak teorema tambahan saya cukup tertarik untuk membina ya tapi kalau yang sudah tingkat provinsi ataupun nasional bahkan ya itu saya biasanya akan berikan kepada teman-teman saya pembina-pembina lain yang memang sudah sangat lotok gimana caranya mengajarkan apa merangkum teorema-teorema itu yang penting-penting itu untuk ditanamkan ke siswa gitu ya contohnya lagi Pak Dias ya Pak Dias teman saya yang juga salah satu pendiri dari Edupiat ya dia mempunyai kekuatan di bidang geografi ya beliau punya kekuatan di bidang geografi jadi untuk yang IPS ya untuk yang IPS olimpi ada IPS di SMP ya ya kalau pihak sekolah minta lebih ditekankan ke ekonomi biasanya dia akan berikan ke pembina lainnya yang memang dipakarnya di ekonomi ya karena beliau sendiri lebih banyak fokus tertarik di bidang geografi ya jadi ya itu adalah salah satu kelebihan kami ya karena kami mengenal teman-teman kami ini kekuatan-kekuatan dari teman-teman kami ya jadi bisa pas untuk ibaratnya mendistribusikan mana sih yang cocok untuk mengajar ini mana sih yang sangat cocok untuk mengajar ini gitu ya ya karena kami sendiri terbentuk oleh tim pembina gitu ya ya tentunya pembina-pembina yang kami pilih juga bukan hanya karena koneksi teman ya tapi kan nih lihatlah yang sesuai ya karena begini tidak semua orang yang sangat mahir ya itu tepat untuk mengajarkan mengajarkan ke setiap orang contohnya seperti ini kami tahu bahwa misalkan anak-anak yang juara-juara dunia itu memang sudah tidak diragukan lagi ya kepintarannya ya pengalaman mereka ya tapi untuk tingkat-tingkat biasanya untuk tingkat-tingkat pelatihan kota tingkat kota atau kabupaten yang biasanya masih banyak siswa yang awam ya dalam dunia OSN atau KSM atau olimpiade gitu ya sehingga mereka butuh materi-materi dasarnya ya nah biasanya untuk tingkat ini kami tidak memberikan pembina-pembina yang memang mantan-mantan juara olimpiade ya kenapa karena biasanya biasanya ya saya tidak katakan semuanya biasanya teman-adek kita yang juara dunia ini mereka langsung mengajarkannya biasanya langsung mengajarkan sesuai dengan materi-materi yang mereka pelajari selama ini jadi biasanya tingkatnya udah langsung yang levelnya tinggi gitu ya Nah ini ini biasanya kurang sesuai ya biasanya kurang sesuai untuk level-level yang katakanlah masih tingkat kota ataupun kabupaten Nah jadi biasanya kami akan mengundang para juara dunia itu untuk melatih di tingkat nasional biasanya ya contohnya seperti itu lah ya contoh mendistribusikan apa tingkat tingkat pembina dengan tingkat peserta ya ya jadi untuk tingkat kabupaten atau tingkat kota biasanya adalah kami menyerahkan kepada pembina-pembina yang memang pakar dalam mengupas konsep dan materi-materi dasar ya sedangkan tingkat nasional biasanya kami memberikan pembina-pembina yang memang pakar dalam problem solvingnya ya dalam pemecahan masalahnya langsung ya karena biasanya pesertanya sudah sudah materi-materi dasar konsep-konsep dasar sudah dikuasai oleh si peserta oke ya kami memberikan apa beberapa tahap ya mulai dari tryout ya lalu kami memberikan modul ya lalu trainingnya ya lalu kita cek lagi feedbacknya ya seperti apa ya kami juga menyediakan untuk pembinaan guru-guru jadi untuk yang sekolah-sekolah ya boleh hubungi kami untuk pelatihan guru untuk baik itu untuk materi OSN KSM atau olimpiade lainnya atau untuk persiapan UN ya mungkin karena kalau mulai beberapa tahun kedepan UN itu sudah berubah berubah bentuk ini ya kan untuk melatih guru-guru mematangkan lagi konsep-konsep dari bidang yang beliau ajarkan gitu ya itu bisa bekerjasama dengan edupiat gitu ya ya saya pikir cukup ya cukup demikian ya apa sekilas mengenai edupiat ya semoga bisa menjawab pertanyaan dari beberapa teman kita ya mengenai edupiat ya tadi saya mau terangkan apa ya Oh tentang perubahan logo ya awalnya memang ada logo yang yang burung burung hantu ya ya ini cukup panjang sih sejarahnya maksudnya kenapa burung hantu ya karena burung hantu ini sebenarnya ini ada teman kami ya teman kami yang memang akrab pembina biologi ya Pak Felix Johannes ya eh dia yang apa dia yang mempunyai ide bentuk dari beberapa dari bentuk-bentuk dari logo ya dan mungkin lain kali kalau kita ini kita bisa bahas dengan beliau ya jadi jadi apa jadi lebih jelas ya idenya kenapa bisa seperti ini ya tapi yang pasti kenapa terjadi perubahan bentuk logo ya ya karena memang kami sedikit mempunyai perubahan apa sebenarnya bukan perubahan visi ya tapi ya ada sedikit pandangan yang kami coba lengkapi ya ya tadinya kan bentuknya bulat gitu ya logonya logo burung hantu tapi bulat sekarang tanda kutip bentuk pensil gitu ya karena kami ingin lebih sedikit membuat bahwa pembinaan olimpiade ini ya pembinaan pembinaan seperti ini itu kami ingin mencoba merampingkan ya merampingkan apa ya selama ini kan mungkin banyak ya banyak juga lembaga-lembaga yang serupa ya dengan sulit ya ngomongnya ya 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 selama ini banyak yang mengenal bahwa apa olimpiade ini cukup bergensi karena memang pelatihannya cukup mahal ya dan lain sebagainya ya kami ingin mencoba merampingkan lah ya merampingkan karena apa biaya-biaya itu biaya-biaya pengadaan pelatihan itu ya sehingga ya gambar 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 apa burung hantunya ini sedikit berubah menjadi agak kurus tapi bukan berarti kurus terus kurang gisi gitu ya kan tetap biaya-biaya itu kami coba tampingkan ya tapi tidak mengurangi kualitas dari pelatihan ya yaitu karena ini disini tujuan ini kenapa di gambar pensil gitu ya karena memang tujuannya tetap yaitu pendidikan bahkan ini sekarang lebih menajamkan visi ya ya lebih menajamkan visi kami di dalam dunia pendidikan artinya kalau ada faktor-faktor biaya yang mempengaruhi biaya yang tidak terlalu terkait dengan atau yang bisa dirampingkan ya kami akan coba rampingkan sehingga olimpiade ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan ya siapapun ya yang memang berniat untuk mendalaminya ya demikian pembahasan kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe terus ya channel ini ya sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih